Bantulah temanmu di saat dia membutuhkan. Pada suatu hari, anak keluci bangun kesiangan. Sehingga dia lupa membawa bekalnya yang telah disiapkan oleh ibunya. Dia tidak menyadarinya. Hingga sampai jam istirahat. Aduh, ternyata aku lupa membawa bekal. Mana perut aku lapar banget lagi. Ia pun duduk dengan lemas. Ia hasilkan kelaparan hingga jam pelajaran berakhir. Ibunya memang tak pernah memberikan uang saku padanya. Hal itu dilakukan agar ia tidak jajat sembarangan di sekolah. Aku tak mungkin izin pulang ke rumah untuk mengambil bekal makananku. Ucap anak kelinci di dalam hatinya. Tiba-tiba anak bura-bura berjalan menuju ke arahnya. Ia berjalan sambil membawa bekal makanan. Kenapa kau terlihat lesu begitu, temanku? Biasanya kau sedang memakan bekalmu. Sapa anak kura-kura dengan heran. Iya nih, bekal aku ketinggalan. Itu karena aku tadi bangun kesiangan. Balas anak kelinci. Oh begitu, sini makan denganku. Aku akan membagi bekalku jadi dua, untukku dan untukmu. Benarkah teman? Tanya anak kelinci dengan mata yang berkaca-kaca. Karena kurapura pun menganggup meyakinkan. Ia tak mau, temannya kelaparan di sekolah. Lagi pula, berbagi dengan temankan adalah hal yang baik. Besok, aku juga pasti akan membagikan bekalku denganmu. Masakan ibuku juga sangat enak. Ujar anak kelinci dengan semangat. Baiklah, aku tunggu ya besok. Mereka pun bertawa senang. Sebenjak saat itu, mereka jadi lebih dekat. Mereka pun saling berbagi dan membantu satu sama lain. Nasib tragis ayam jantan yang sombong. Di sebuah peternakan, tinggallah ayam jantan yang suka berkelahi. Dengan ayam-ayam yang lainnya. Di sini, akulah juaranya. Nggak ada satupun yang berani melawanku. Kalau ada yang berani, langsung kupukul. Ha! Ha! Dan pada suatu hari, ayam jantan itu kembali berkelahi. Ia mematuk, mencakar, lalu menghantam semua lawannya. Hingga lari menahan sakit. Au! Au! Aduh, ampun, ampun. Ampun, aku nggak berani lagi. Dan untuk merayakan kemenangan, ayam jantan yang sombong itu lalu naik ke atas kandang. Akulah ayam paling hebat di peternakan ini. Teriak si ayam sombong sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Ayo! Siapa yang berani melawan aku? Kesini! Saking kencangnya teriakan si ayam yang sombong, lalu terdengarlah oleh burung elang yang sedang terbang. Uh! Ha! 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 Ada ayam jantan besar. Memang rejeki nggak bakal kemana. Tunggu aku di sana, ayam besar. Ha! 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 Dan sejepat kilat, elang menyambar ayam jantan yang sombong itu dengan cakarnya yang sangat tajam. Dengan suara yang menggema, terdengarlah ke segala penjuru peternakan teriakan si ayam sombong dengan segala ketakutannya. Oh tidak, burung elang. Jangan makan aku. Tidak, teman-teman. Tolong aku. Tolong. Dari kejauhan, terlihatlah ayam-ayam di peternakan. Menyaksikan si ayam sombong yang dibawa pergi oleh burung elang perkasa itu. Buaya serakah? Di sebuah hutan yang ribun, di depasah ekor buaya yang serakah. Pada saat itu, ia hendak mengangkat ikan di sungai. Oh, tapi ikan ini terlalu kecil. Mana mungkin aku akan kenyang? Pikir buaya sambil pergi mencari mangsa yang lain. Yang lebih besar, buaya itu menangkap bebek. Tapi bebek ini kayaknya juga masih kecil. Jika aku makan, aku tidak akan kenyang. Lebih baik aku mencari mangsa yang lain. Lalu, buaya pun berhasil menangkap seekor rusak. Namun, ketika ia bersiap-siap makan, ia melihat seekor kerbau gemuk datang menekat ini. Eh, ada rejeki nomplok. Apa lebih baik aku makan kerbau gemuk itu saja kali ya? Pasti aku akan lebih kenyang deh. Pikir buaya sambil melepaskan rusak. Tanpa kesulitan, buaya berhasil menangkap kerbau gemuk itu. Hehehe, sekarang aku akan makan kerbau ini saja. Pikir buaya. Dan saat ia akan memakan kerbau itu, tiba-tiba ia melihat kelompok gajah yang sedang mandi di sini. Oh, 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 tunggu dulu. Gajah itu lebih besar dibanding kerbau. Lebih baik, aku akan makan gajah saja. Pikir buaya sambil melepaskan kerbau gemuk itu. Namun, saat ia akan menangkap seekor gajah, teman-teman gajah lalu mengeroyoknya. Buaya pun lari ketakutan. Buaya pun tidak dapat mendapatkan apapun untuk dimakan. Ia hanya bisa meringis menangan lapar. Keledai malang dan kuda yang angkuh. Pada suatu hari, terlihat patani sedang berjalan menyusuri perbukitan. Ia baru pulang dari pasar. Di belakang patani berjalanlah seekor keledai dan seekor kuda peliharaannya. Mereka memang biasa diajak ke pasar untuk mengangkut barang-barangnya. Keledai berjalan sangat pelan karena dipunggangnya penuh dengan barang-barang. Keledai meminta kuda untuk bergantian membawa barang tersebut. Namun, kuda menolaknya dan telah mengejek keledai. Karena tak kuat lagi, keledai pun tersungkur. Ia berusaha untuk berdiri dengan barang bawaan yang berat di punggung. Tolonglah kuda, ambil beberapa bebanku saja. Aku bisa mati karena beban yang berat ini. Itu bukan tugasku. Kenapa aku harus mengangkat barang bawaanmu itu? Jawa kuda yang tak peduli dengan keledai. Mereka berjalan berbaris di jalan yang kecil. Naik turun di atas pegunungan. Juga berjalan dengan santainya. Sambil memakai kandungku rumput hijau. Akan tetapi keledai berjalan dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba, untuk yang kedua kalinya, keledai pun tersungkur. Ia tertindi oleh barang bawaannya yang berat. Pak Tani yang melihat kegadian itu, segera mengampiri keledai. Pak Tani segera melonggarkan tali yang mengikat beban keledai. Dan meletakkannya ke atas punggung kuda. Wah, wah, wah. Sekarang, kuda yang harus membawa barang bawaan keledai. Jika aku tahu akan jadi begini, pasti aku sudah menolong keledai. Ternyata barang bawaan ini begitu berat. Gerutu kuda menyesali perbuatannya. Monyet Sang Raja Hutan Pada saat itu, harimau Sang Raja Hutan diberi hati oleh penyeluruh. Penyeluruh hutan melisah atas kehilangan Sang Raja. Mereka berkumpul untuk memilih Raja Hutan yang baru. Kemudian seekor monyet besar mengajukan diri menjadi Raja Hutan. Untuk menggantikan harimau yang telah mati oleh pemburu. Makhluk yang paling cerdas di bumi adalah manusia. Maka, kuda seharusnya yang menjadi Raja Hutan itu yang mirip dengan manusia. Karena itu, akulah yang paling mirip dengan manusia. Maka, akulah yang cocok menjadi Raja. Ujar monyet besar beralasan. Semua penghuni hutan pun sepakat untuk mengangkat monyet besar menjadi Raja. Akan tetapi, tingkah laku monyet besar itu tidak mencerminkan Raja Hutan. Setiap hari, dia hanya bermalas-malasan sambil menyentap makanan yang lezat. Penghuni hutan pun kesal. Memang betul, monyet mirip manusia. Akan tetapi, dia tidak secerdas manusia. Suatu hari, Raja monyet menemukan pisang di tanah. Tanpa curiga, ia mengambil pisang itu. Tiba-tiba, Raja monyet tak rosok ke lubang jebakan yang dikuat oleh pemburu. Tubuh Raja monyet langsung meluncur ke lubang yang dalam. Ternyata, pisang itu hanyalah jebakan para pemburu. Lalu, mereka pun membawa Raja monyet pulang ke rumah. Kisah kucing hutan dan kucing peliharaan. Seekor kucing hutan tanpa sengaja masuk ke dalam rumah bapak petani. Kucing hutan itu kaget karena ia melihat ada makhluk yang mirip dengan dirinya. Hei, halo, apakah kau juga kucing seperti aku? Iya, betul. Aku adalah kucing milik petani. Oh iya, kamu sedang apa di sini? Hmm, itu aku gak sengaja masuk ke rumah ini. Boleh gak aku menginap di sini selama beberapa hari? Oh, tentu. Tinggal aja sampai kapan kau mau. Ucap kucing peliharaan pak petani dengan ramah. Kesokan harinya, kucing hutan mengajak kucing peliharaan pak petani untuk mencari makan. Let's go. Akan tetapi, kucing peliharaan justru menertawakan ajakan kucing hutan. Untuk apa sih? Kamu bersusah payah mencari makan. Pak petani selalu menyediakan makanan untuk aku. Lebih baik, kamu lanjut tidur saja. Nanti separuh jatah makan aku, aku kasih deh buat kamu. Kalau begitu, kamu sehari-harinya lapain aja di rumah ini. Aku cuma bermalas-malasan aja. Kamu tahu gak, di hutan sana banyak sekali makanan yang lezat. Sesekali, kamu juga harus mencobanya. Aduh, enggak deh. Terima kasih. Aku gak mengenal hutan. Mending di sini. Di sini sangat nyaman. Kau tinggal tidur dan bermalas-malasan. Sebentar lagi, Pak petani akan mengantarkan makanan yang lezat. Kucing hutan bergumam di dalam hatinya. Jika aku terus di sini, aku pasti akan menjadi pemalas seperti dia. Lebih baik, aku segera pergi. Kemudian, kucing hutan itu pun pamit kepada kucing patani. Ia kembali ke hutan untuk mencari makan dan bekerja. Di hutan, hidupnya lebih menyenangkan daripada hanya bermalas-malasan di rumah. Raja Wali dan Penebang Kayu Pada suatu hari, seorang penebang kayu menolong seekor Raja Wali dari perangkap pemburu. Sebenarnya sayang sekali Raja Wali ini kelepaskan. Tapi, ya gimana ya, kasihan juga. Dia pasti ingin bebas. Pikir si Penebang Kayu sambil melepaskan burung Raja Wali itu. Dan esok harinya, si Penebang Kayu duduk istirahat di puncak bukit. Tiba-tiba, Raja Wali yang pernah ditolongnya datang meluncur secepat kilat. Dari langit, kelepaskan topi penebang kayu. Hei burung! Kenapa topiku kak ambil? Cepat kembali kak! Turuk si penebang kayu, penebang berlari menjijar Raja Wali itu. Dan terdengarlah suara. Batu tempat duduknya yang tadi jatuh mengelinding ke lembah yang curam. Ya Tuhan, untuk saja aku pergi dari batu itu. Kalau tidak, aku sudah jatuh bersama dengan batu itu. Bumang si penebang kayu sambil bernapas lega. Dari jauh, terlihatlah Raja Wali terbang mendekati si penebang kayu tersebut. Lalu, dia pun menjatuhkan topi yang diambilnya tadi. Dia sengaja mengambil topi itu untuk menyelamatkan si penebang kayu yang pernah menolongnya. Serigala yang tidak tahu terima kasih. Pada satu hari, seekor burung bangau sedang berjalan mencari makanan di sepanjang aliran sungai. Tiba-tiba, ia mendengar suara minta tolong. Burung bangau segera mencari sumber suara tersebut. Alangkah terkejutnya ia ketika mendapati seekor serigala yang sedang merintih sambil memegangi tenggorokannya. Bangau yang baik, tolonglah aku. Jika kau mau menolongku, pasti aku akan memberikanmu hadiah. Burung bangau merasa bingung dan ketakutan. Tapi, serigala terus minta tolong. Bantulah aku, teman. Tolong ambilkan tulang yang menyangkut tenggorokanku ini. Hanya kau yang bisa melakukannya. Karena kau memiliki leher yang panjang. Burung bangau akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk mendekat. Kemudian, ia menjulurkan leher dan parunya yang panjang ke dalam mulut serigala. Dengan cepat, ia berhasil mengambil sebuah tulang yang tersangkut di tenggorokan tersebut. Serigala mengambil nafas panjang sambil terengah-engah karena kesakitan. Wah, aku merasa lebih baik sekarang. Tadi itu benar-benar sakit. Nah, kalau begitu, mana hadiahnya? Ucap bangau mengingatkan janji serigala. Hei bangau, bukankah aku tidak memakan kepalamu itu sudah merupakan hadiah bagimu? Bisa saja kan? Saat kau memasukkan kepalamu ke mulutku, aku memakanmu. Tapi, tadi kan kamu sendiri yang berjanji akan memberikanku hadiah. Bukan berbuat baik namanya jika kau mengharapkan hadiah bangau. Jawab serigala dengan nada yang keras. Sana pergi, jika aku melihatmu lagi, aku tak akan melepaskanmu. Dengan rasa kecewa, akhirnya burung bangau pun pergi terbang. Dasar, serigala tetaplah serigala. Ia memang tidak tahu berterima kasih. Burung bangau sadar bahwa binatang seperti serigala. Memang tak pantas dijadikan teman. Asep domba yang pintar. Alkisah hiduplah seorang gembala. Ia memiliki seekor domba kesayangan. Saking sayangnya, Pak Gembala itu memberikan sebuah nama yang biasa ia panggil, Asep. Suatu hari, Asep bermain ke hutan. Lalu, tanpa ia sadari, ayah bertemu seekor harimau besar. Asep sangat ketakutan. Lalu, ia tidak kehilangan akal. Asep berpikir keras bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, ia mendapatkan ide. Ketika melihat harimau besar itu, sebuah suling. Wahai harimau yang baik. Sebelum engkau memangsaku, untuk yang terakhir kali, ku mohon nyanyikanlah sebuah lagu dengan suling indahmu. Aku akan mengiringimu dengan menari dan bergembira. Pita Asep dengan sedih. Harimau besar itu menyetujui permintaan Asep. Kemudian, ia meniru dunia. Lalu Asep menari-nari dengan gembira. Dari kejauhan, Pak Gembala mendengar suara 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 suara. Loh, kenapa ada yang jual es krimnya di tengah hutan? Kok mencurigakannya? Pak Gembala yang mendengar suara mencurigakan itu, segera berlari mendatangi tempat asal suara itu. Wah, wakak! Pak Gembala datang! Aku harus kamu! Ujar harimau sambil lari, meninggalkan Asep. Pak Gembala lalu, memeluk dan memuji Asep. Kamu hebat dan berani. Tapi lain kali, kamu harus berhati-hati ya, Asep. Jangan bermain, sampai kita tengah hutan ya. Pesan Pak Gembala, sambil membawa Asep pulang ke rumah. Singa dan rusa yang sombong. Di sebuah hutan, hiduplah seekor rusa yang dikenal sombong, karena memiliki tanggungan besar dan indah. Semua hewan di hutan, mengagumi keindahan tanduku. Ujar rusa. Namun, karena ia adalah rusa yang sombong, ia masih merasa kurang, karena kakinya kecil dan ramping. Oh, aku kesal! Kenapa Tuhan tidak menciptakan kakiku sebesar gajah ya? Lalu sebesar dengan kesal. Lalu pada suatu hari, sah rusak sedang makan rumput. Tiba-tiba, rusa yang besar muncul. Lalu mengejarnya. Tiba-tiba sangat cepat, rusak yang sadar kehadiran singa, ia berlari kencang, menuju semak belukar yang dipenuhi pohon. Berkat kakinya yang kecil dan ramping, ia bisa berlari kencang, sehingga singa pun jauh tertinggal di belakang. Coba, andainya saja kakinya sebesar gajah, rusak tidak mungkin bisa lari secepat itu. Eh, singa! Coba tangkap aku kalau kau bisa! Haha! Namun tiba-tiba, tanduk rusak yang selama ini ini sombongkan, sangkut cabang pohon. Rusak tidak bisa berlari lagi. Dengan lompatan yang panjang, senang pun menerkam rusak. Justru bukan karena kakinya yang kecil lah dia tertangkap singa, Melainkan karena tanduk besarnya yang ia sombongkan selama ini Kisah monyet sombong menunggangi kuda Di tengah hutan terlihat sekawanan monyet bergelombol di atas pohon Mereka sedang mengamati pasukan berkuda yang melintasi jalan setapak Para monyet itu takjub melihat betapa gagahnya prajurit-prajurit itu menunggangi kuda Lalu terdengarlah seakan monyet menyelongkan dirinya Kalian tahu tidak menunggang kuda itu sangat mudah loh Aku pasti bisa melakukannya Menengah hal itu monyet lain pun jadi tertawa Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh monyet sombong itu Apa yang kalian tertawakan ha? Baiklah aku akan membuktikannya pada kalian Lalu monyet sombong itu mengendap-endap mendekati seekor kuda Dengan lincah ia naik ke atas menunggang kuda itu Sambil bergaya di depan teman-temannya Ia pun menarik tali kekang kuda Kuat tenaganya Kuda pun jadi kaget Sambil melukik dia berlari kencang Menggoyangkan badannya ke kiri, ke kanan, atas, dan ke bawah Monyet yang tidak bisa mempertahankan keseimbangannya Akhirnya terlempar jauh jatuh di atas tanah Teman-temannya yang melihat dari atas pohon Bertawa terbahak-bahak Menyelihat kemudian semuanya yang sombong Sambil tertunduk malu dan menahan rasa sakit Ia menyesali kesombongannya Ternyata menunggang kuda itu tidak semudah yang aku bayangkan Aku kapok Aku tidak mau menunggang kuda lagi seumur hidupku Ia sadar bahwa apa yang terlihat sangat mudah Belum tentu bisa ia lakukan Ia harus mempelajarinya dulu Sebelum melakukannya Kancil dan siput Di sebuah hutan hiduplah seekor kancil Yang suka menyembongkan kecepatan larinya Suatu hari Kancil menantang siput untuk lembah lari Dari batu ke satu sampai batu ke sebelas Kancil sangat yakin sekali Kalau dia pasti bakal menang Karena dia tahu Kalau siput itu Pasti berjalan sangat lambat Siput pun menyangkupinya Hingga Sampailah pada hari Perlombaan Ternyata oh ternyata Siput sudah menyiapkan Sepuluh ekor siput lain Yang wajahnya Mirip dengan dirinya Setiap siput Menunggu di setiap batu Mulai dari batu ke dua hingga batu ke sebelas Saat pertandingan dimulai Kancil langsung berlari Sang kencang meninggalkan siput Ketika sampai di batu ke dua Lapas kancil sudah terengah-engah Aku yakin siput Pasti tertinggal jauh Namun teman siput yang ada di batu ke dua berkata Hei kancil Aku ada di depanmu Sang kancil kaget bukan kepalang Karena ia tidak menyangka Siput bisa mengejarnya Ia pun segera berlari kerjang Namun anehnya Hal yang sama terulang lagi Hingga batu ke sepuluh Setiap kali ia sampai di batu Kancil melihat siput Selalu sampai lebih dahulu Hingga memasuki batu ke sebelas Kancil sudah sangat kelelahan Lalu Ia pun jatuh disengkur Pada akhirnya Pemenang dari perlombaan ini Akhirnya Siput yang pintar Dengarkanlah Nasihat orang tuamu Di sebuah danau Terlihat ibu ikan Bersama anaknya Sedang bercerita Nah Kelap ketika kau dewasa Kau akan mengalami Kau memakbodaan dalam hidupmu Mengunggung Maka Engkau selalu menahan diri Anak ikan mengangguk-angguk Mendengarkan nasihat ibunya Nanti Engkau akan menemukan Cacing yang terlihat Sangat lezat Cacing itu berada di sebuah kail Sebenarnya Itu hanyalah Nesihat manusia Setelah ada ikan yang memakannya Ikan tersebut Akan segera ditarik ke atas Lama-kelamaan Engkau akan mati Karena ikan Tidak bisa hidup di daratan Si anak hanya mengangguk-anggukkan kepalanya Mendengar nasihat ibunya Namun Di dalam hatinya Ia tidak percaya Karena Belum pernah ia melihat langsung Peristiwa seperti itu Dan seiring berjalannya waktu Anak ikan itu pun Kini tumbuh dewasa Suatu ketika Ia berenang bersama teman-temannya Tiba-tiba Ia melihat Seekor cacing yang sangat menggiurkan Teman-temannya langsung pergi menjauh Karena terlihat Cerita orang tua mereka Namun Si anak ikan ini Tidak percaya dengan cerita ibunya Karena sangat lapar Namun ikan menganggukkan menutnya Lebar-lebar Dengan rakusnya Ia memakan cacing tersebut Tiba-tiba Menutnya terasa sangat sakit Ikan mencoba melepaskan diri Namun Tidak berhasil Ia merasa kesal Sekaligus Sangat sedih Kini Barulah ia sadar Bahwa Apa yang dikatakan ibunya Ternyata benar Namun Semua sudah terlambat Si anak ikan Telah menjadi santapan Manusia Itu semua Karena ia tak mendengar Nasihat orang tuanya dulu Sayembara apel pelangi Untuk Raja hutan Di tengah hutan belantara Terlihat para hewan Sedang bersedih Karena Raja hutan mereka Sedang sakit Tak ada yang bisa menyembuhkannya Kecuali Buah apel pelangi Tetapi Buah itu berada di tebing Yang sangat curang Sehingga Tak ada yang mau mengambilnya Raja hutan pun Mengadakan sayembara Barang siapa Yang berhasil mengambil Buah apel pelangi Maka Ia akan menjadi Pangeran Dan Mendapatkan Sebuah peti Berisi emas Mendengar sayembara tersebut Hewan-hewan Pun jadi semangat Hampir Seluruh hewan Mengikuti sayembara itu Saat sayembara dimulai Semua hewan Berlari Sekencang-kencangnya Menuju Tubing yang tinggi Si jerapah Sudah melesat jauh Di depan Hewan-hewan lain pun Mulai Memusulnya Banyak juga Hewan yang berhenti Di tengah jalan Karena sudah tak kuat berlari Tinggal dua peserta yang tersisa Yaitu Kelinci dan jerapah Saat sedang berlari kencang Jerapah Merasa Keram pada kakinya Namun Ia membiarkannya Dan terus Berlari Sayang sekali Semakin lama Kakinya semakin sakit Berlaku Semakin bisa berdiri lagi Setelah beberapa lama Perlihat Kelinci telah berhasil Mengambil apel pelangi Kelinci pun Dinobatkan menjadi Pangeran Dan Mendapatkan sebuah peti Berisi emas Akhirnya Sang raja hutan Kembali sehat Seperti sedia kalah Semut sombong Dan kepompong Di sebuah hutan yang lebat Pohon-pohon Menjulang tinggi Suatu ketika Datanglah badai Yang sangat dasyat Badai itu Membuat panit seluruh Penghuni hutan Semua hewan pun Berlari ketatutan Menghindari Badai tersebut Lalu Keesokan harinya Terlihat banyak Pohon yang tumbang Berserakan Akibat badai semalam Hutan pun Menjadi kacau balau Di sebuah batang Pohon yang tumbang Terlihat seekor kepompong Sedang menangis Ia bersedih Dengan apa yang telah terjadi Semua pohon Telah tumbang Aku tak punya tempat tinggal lagi Ucap kepompong Sambil menangis Lalu Muncullah seekor semut Dari balik tanah Dengan sombongnya Ia berkata Kepada si kepompong Lihatlah aku kepompong Aku terlindungi Dari badai kemarin Tidak seperti mu Yang berada di atas pohon Coba lihat dirimu kepompong Kau hanya bisa menempel Di pohon yang tumbang Dan Tak bisa menelindung Dari badai Kayak aku Semut Terus menyembongkan dirinya Bukan hanya kepada kepompong Ia pun juga menyembongkan dirinya Kepada seluruh penghuni hutan Hingga suatu hari Si semut yang sombong itu Berjalan di atas lumpur Dan membuat ia Terjebak Sehingga ia tidak bisa bergerak Semut itu berteriak sekuat tenaga Meminta tolong Sayangnya Tak ada binatang yang mau berlolongnya Mereka Membiarkan saja Si semut itu Terjebak di dalam lumpur Saat semut sedang bersedih Tiba-tiba Datang kupu-kupu yang cantik Dengan sigap Menolong si semut Dari kubangan lumpur Syukurlah Terima kasih kupu-kupu yang cantik Tapi Engkau siapa ya Kok aku belum pernah melihatmu Tanya semut itu Dengan heran Aku adalah Kepompong yang dulu Pernah kau ejek Saat hutan Diterpabadai Semut pun terkejut bukan main Yang merasa malu Belah menghinanya dulu Kemudian Semut turun Meminta maaf kepada Kupu-kupu Dia juga berjanji Tidak akan sombong lagi Ular lecik Bernasib sial Suatu hari Terlihat Kadal yang sedang berjalan Di pinggiran danau Tiba-tiba Ia melihat seekor ular air Muncul ke permukaan Kemudian Ular itu pun Mendekati kadal Tentu saja Kadal jadi ketakutan Lalu dia pergi Menjauhi ular itu Sang ular meyakinkan kadal Bahwa ia Tidak akan Memangsa Kadal pun Akhirnya memberanikan diri Untuk Mendekati ular Lalu Mereka pun Mulai berbincang-bincang Sebetulnya Aku sangat ingin Pergi ke seberang danau ini Namun Aku tidak terlalu bisa Berenang Oh begitu Tenang saja Aku akan membantumu Kamu serius ular Tanya kadal Dengan ragu-ragu Tentu saja Coba deh kau cari tali Nanti tali itu Kau ikatkan ke ekorku Jadi saat berenang nanti Aku akan menarikmu Dari depan Kadal pun Menyetujui ide ular Kini Mereka pun berenang Menyeberangi Danau yang luas tersebut Di tengah-tengah perjalanan Ular air Berpikiran untuk Menenggelamkan kadal Saat ia mencoba menyelam Tiba-tiba Tubuhnya tertarik ke atas Saat ia menoleh Ternyata kadal Telah ditambar oleh buru elang Tubuh ular dan kadal pun Bergelantungan di udara Melihat hal itu Buru elang Bukan main bahagianya Kau sangat bodoh ular Jika saja kau tak mengikatkan ekormu dengan kadal Kau pasti tak akan menjadi makananku juga Tinggal bergelantungan Tinggal bergelantungan bahagia Sungguh malangnya nasib pun ular Semua itu terjadi Karena ia memiliki niat jahat Kepada kadal Kisah Ayam dan Ular Pada suatu hari Pak Tani menemukan Dua telur di hutan Ia membawanya Pulang ke rumah Untuk didetaskan Saat telur-telur itu menetas Ternyata Yang satu menjadi anak ayam Dan yang satunya lagi Menjadi anak ular Kedua hewan itu Nunggu Dan hidup rukun Bersama Bahkan hingga dewasa Ayam dan ular itu Tidak mau berpisah Sampailah pada saat itu Si ayam bertelur Kemudian Ayam dan ular Mengeraminya bergantian Siang hari Ayam mencari makan Sedangkan ular Mengerami telur Sebaliknya Pada malam hari Ayam mengerami telur Sedangkan ular Mencari makanan Suatu hari Ular Tidak menemukan makanan Dia pulang dengan sangat lapar Saat itu Ayam sedang pergi Mencari makanan Karena perut ular Yang sudah sangat lapar Ia tergoda Dan tidak tahan Melihat telur-telur ayam Yang hangat dan segar Ular pun mencoba Menelan Putir telur ayam Namun Betapa terkejutnya ayam Ketika melihat Ular sedang Menelan telurnya Ular pun kaget Melihat Ayam yang tiba-tiba Muncul di depannya Ia tidak bisa lagi Meneluarkan Telur yang sudah masuk Kedalam mulutnya Akhirnya Mereka pun Jadi bermusuhan Seperti katak Di dalam sumur Di pinggiran hutan Terdapat sumur tua Di dalamnya Hiduplah seekor katak Yang menganggap Sumur itu adalah Tempat terbaik Dan Ternyaman di dunia Hehehe Hanya aku yang bisa Menikmati Keindahan ini Ucap katak senang Jika aku lebar Aku tinggal makan Jika aku capek Aku tinggal tidur Jika aku sedang sedih Dan senang Aku tinggal bernyanyi Aku juga bisa melihat Semua keindahan Yang ada di langit Sampai aku berbaring Di sini Suatu hari Ada seekor kura-kura Yang melewati sumur itu Tanpa disengaja Kura-kura Mendengar katak Yang sedang bernyanyi Di dalam sumur Kemudian Ia pun menyatanya Halo katak Eh kau sedang apa disana Mau aku untuk keluarkan Teriak kura-kura Dari luar sumur Enggak deh Terima kasih kura-kura Aku lebih nyaman Tinggal disini Semua yang aku butuhkan Ada disini Disini adalah Tempat paling indah Di dunia Kasian sekali dia Ucap kura-kura Dalam hatinya Katak Apakah kau tahu Hutan tempatku berasal Jauh lebih indah Kau bisa mendapatkan Pengalaman baru Binatang-binatang di hutan juga Mau berteman dengan siapapun Aku sangat senang Meliki banyak teman Hutan juga sangatlah luas Bahkan Seumur hidupku Aku mungkin tak akan bisa Menyusuri seluruh Hutan ini Nah Sekarang Apakah kau masih berpikir Bahwa sumur ini tempat yang paling Inah Berjar kura-kura Kepada katak Katak pun jadi terdiam Ia baru sadar Dunia luar Jauh lebih luas Dan lebih indah Raja Singa Dan Kelinci Tua Di sebuah hutan Hiduplah seekor Raja Singa Yang sangat kejam Ia Sudah memangsa Begitu banyak hewan Para penghuni hutan Harus rela Menyerahkan dirinya Untuk dimangsa Oleh sang singa tersebut Hal itu berlangsung Hingga sangat lama Sampai Tiba lah giliran Kelinci Tua Yang cerdik Ia berangkat ke tempat Raja Singa Dengan napas Yang terengah-engah Seperti sedang Dikejar musuh Maaf Raja Singa Aku terlambat Ujar Kelinci Tua Yang datang Dengan terengah-engah Lalu Raja Singa Bertanya kepada Kelinci Tua tersebut Kau majelaskan Kepadaku Kenapa kau Sampai terlambat Itu Karena Di kena perjalanan tadi Aku diserang oleh Seekor singa Yang sangat besar Dan gagah perkasa Beruntung Aku bisa melarikan diri Yang mulia Maksudmu Ada singa yang gagah perkasa Selain aku Di hutan ini Betul Ia tinggal di kolam Ia besar Dan masih muda juga Lebih kuat Lebih berani Dari yang mulia Apa Lalu Sang Raja Singa Mengaum dengan Sebesar-besarnya Hingga terdengar Ke penjuru hutan Kau bawa aku Kesana Aku akan Menantang dia Berkelahi Raja Singa Mengikuti Kelinci Tua Ke kolam Dan benar saja Ia melihat Ada singa lain Yang mirip dengan dirinya Di dalam kolam tersebut Lalu dia Mereka Ia Langsung Lompat Ke kolam Yang ternyata Airnya sangat Dalam Dan karena Tidak bisa Berenang Raja Singa Termati Penggelam Di kolam Karena kebodohannya Ia tidak bisa Tahu Kalau singa itu Hanyalah Bayangannya Sendiri Terlihatlah Di tepian kolam Kelinci Tua Menyaksikan Sang Raja Singa Penggelam Ke dasar kolam Ikan pari Yang kesepian Jauh di dasar laut Hiduplah Seekor Anak Ikan pari Ia Menjadi Ikan pari Satu-satunya Karena terpisah Dari orang tuanya Saat Ikan pari Lainnya Bermigrasi Ikan pari Kecil pun Merasa Sangat sedih Karena Tidak ada Ikan-ikan kecil Yang lainnya Mau menjadi Temannya Kok Kalian tidak Mau Berteman Dengan Kuk Tanya ikan pari Kepada Sekelompok Ikan kecil Anehnya Mereka justru Terdiketakutan Sebetulnya Apa yang terjadi Dengan mereka Ya Salah satu Anak ikan Berbicara Kepada Anak ikan pari Aku mohon Jangan makan aku Tolong ya Ikan pari Lepaskan aku Kenapa Kamu malah ketawa Enggak 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 Ternyata Selama ini Kalian menjauhiku Karena mengira Aku akan memakan Kalian Ya Benang saja Aku berjanji Tidak akan Memakan Kalian Aku hanya ingin Mengajak kalian Bermain aja Kok Menjar Anak ikan pari Benarkah Kamu gak Bawa makan Benarkah Aku berjanji Aku Tak akan Memakan Kalian Mendengar Jawaban Anak ikan pari Ikan-ikan kecil pun Mencoba Mulai menekat Dan Ternyata Benarkah Ikan pari Tidak Makan mereka Ia Benar-benar Mengajak Bermain Satu persatu Ikan kecil Mulai naik Ke punggung ikan pari Mereka Bermain bersama Terima kasih ya Kalian mau Menjadi temanku Jika gak ada Kalian Pasti Aku akan selalu Kesepian Sejak saat itu Mereka Menjadi Teman baik Ikan pari Kecil pun Tak lagi Kesepian Kini Ia telah memiliki Banyak Teman Rubah Pintar Dan Harimau Suatu hari Di hutan yang lebat Terlihat Seekor harimau Yang sedang kelaparan Ia bersembunyi Dibalik semak-semak Tampil Menunggu Maksa Tidak berapa lama Datanglah Seekor rubah Rubah itu Tidak menyadari Keberadaan harimau Saat ia berjalan Dengan santai Tiba-tiba Hop Di Ha 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 Akhirnya Aku mendapatkan Makanan hari ini Ucap harimau Saat menangkap Rubah Dengan berpura-pura Tenang Rubah itu Berkata kepada harimau Kau mau memangsa aku Berani-beraninya Kau dengan raja hutan Apa Raja hutan Ucap harimau Dengan heran Ia baru tahu Bahwa sekarang Ternyata Rubahlah yang menjadi Raja hutan Bukan dirinya Yap Benar Jika kau tidak percaya Aku akan menunjukkannya Kepadamu Asal kau tahu Semua binatang yang melihatku Pasti akan ketakutan Harimau yang heran Masih tidak percaya Namun Ia ingin sekali Membuktikan Kebenaran dari Ucapan Rubah ini Kemudian Ia ingin menuruti Permintaan Rubah Sekarang Coba kau ikuti aku Dari belakang Kau pasti akan melihat Semua binatang di hutan ini Lari ketakutan Melihatku Seperti yang disuruh Rubah Harimau pun berjalan Di belakang Mereka kemudian Berjalan melewati Kerumunan Binatang yang ada di hutan Melihat hal itu Semua hewan Lari tunggang langgang Harimau yang terheran-heran Tidak menyadarinya Bahwa sebenarnya Hewan-hewan itu Takut kepadanya Bukan takut terhadap Rubah yang di depannya Gimana Harimau Sekarang kau sudah percaya kan Dengan apa yang aku katakan Ya Aku baru tahu Ternyata Kau lebih ditakuti Daripada aku Ucap Harimau kepada Rubah Harimau pun Tidak jadi memangsa Rubah Dia percaya Kalau Rubah itu adalah Raja hutan Akhirnya Harimau pun pergi Menyinggalkan Rubah Rubah pun merasa sangat senang Karena ia Berhasil lolos Dari Harimau Kisah Kancil dan Kera Pada suatu hari Kera sedang asik bercerita Kepada teman-temannya Dia bercerita Bahwa ia telah menemukan Kebun pisang yang luas Serta banyak buahnya Ternyata Dari kejauhan Kancil menguping Pembicaraan Kera itu Wow Informasi menarik nih Kesokan harinya Kancil Menyesuk ke dalam Kebun pisang tersebut Saat Kancil sedang mengamati Sekitar Ia kaget Karena Dilempari kulit pisang Seketika ia terkejut Dan hendak mengerikan diri Kancil mengira Kalau itu adalah Perbuatan petani Namun Saat Kancil mendongak ke atas Ternyata ia melihat Si Kera yang melempar Kewi pisang itu Sialan Ternyata Kau ya Kera jelek Yang melemparku dari tadi Beriak Kancil yang kesal Hei Biarin aja jelek Tapi aku kan bisa memanjang Pohon pisang Lalu Memakan dua pisangnya Seposatiku Kucok Kera mengejek Mendengar ejekan Kera tersebut Tiba-tiba Kancil mempunyai ide Yang cemerlang Hei Kera jelek Lemparanmu tadi itu Sebenarnya tidak mengenai tubuhku loh Sebab Kau melemparnya Hanya menggunakan kulitnya Coba lempari aku dengan pisangnya Pasti kena Tapi Kira-kira Kera jelek kayak kamu Bisa gak ya Melemparku dengan tepat Ucap Kancil Yang memancing emosi Kera Sesuai dugaan Ternyata Kera benar-benar tersinggung Akan semua ucapan Kancil tersebut Lalu Kera melempar banyak pisang Ke arah Kancil Sampai Hanya tinggal dua buah pisang Yang ada di tangannya Gimana Kera jelek Mau coba lagi gak Coba lempar sini terus Kancil-kancil pada Kera Mendengar itu Kera nekat mencoba melempar sekali lagi Namun Tetap aja melesel Dan Setelah dibikir-pikir Kera akhirnya sadar Kalau itu semua Hanyalah akal-akalan Kancil Dengan sigap Kancil pun Segera mengumpulkan Pisang-pisang Yang telah berceceran Kemudian Memakannya dengan senang Kisah Kucing dan Tikus Pada zaman dahulu Kucing dan Tikus Tinggal bersama Di tepi danau Mereka bersahabat Suatu malam Kucing pergi mencari makan Di pinggir danau Lalu tiba-tiba Ia melihat Sesuatu yang bercahaya Dan kegemasan Di permukaan danau Wow Ternyata di danau ini Banyak emasnya Aku bisa menjadi kaya nih Lalu kucing pun Segera pulang Tidak sabar Ingin memberitahu Sahabatnya Si tikus Dan karena takut emasnya Dicuri Malam itu Kucing dan tikus pun Bergantian Berjaga di pinggir danau Saat itu Giliran tikus lah yang berjaga Dan si kucing tidur Mereka melakukannya Bergantian Dan saat pagi menjelang Ternyata Tanpa disadari Mereka berdua tertidur Di pinggir danau Lalu Mereka kaget Si tikus berteriak Histeris Tidak Tidak Emasku hilang Emasku hilang Ia tergedut ketika tahu Benda yang bercahaya Kemasan di dalam danau Tiba-tiba hilang Eh kucing Kamu kan yang mengambilnya Ketika aku tadi sedang tidur Kau pasti mengambil semuanya Si kucing pun tidak terima Lalu Dia pun ikut marah ke tikus Eh tikus Kamu jangan asal tuduh ya Jika memang aku ingin Mengambil emas itu semua Kenapa dari awal Aku memberitahukanmu Pasti kau yang telah mengambilnya Lalu kau berpura-pura Seolah-olah aku yang telah mengambilnya Padahal Cahaya kemasan itu Sebenarnya adalah Pantulan Bintang-bintang di malam hari Yang akan hilang Pada pagi harinya Semenjak kejadian itu Dan hingga saat ini Mereka berdua pun Tidak lagi bersahabat Kambing tua yang usil Di hutan belantara yang jauh hidup Rubah pun bersembunyi Berubah pun bersembunyi Berubang persembunyian Dan Menatap si kambing tua itu Penuh curaga Dan ketakutan Hehehe Hehehe Kalian semua takut ya denganku Padahal Kalian telah aku tipu Kata si kambing tua Sambil tertawa Kambing tua itu Melanjutkan berjalan Kesana kemari Dengan seni Dia bangga akan kejahilannya Menakut-nakuti Para binatang Tanpa ia sadari Ternyata Dia sedang diawasi Seekor singa besar Sang singa mengamati Kelakuan si kambing tua itu Kemudian Secara dia diam Singa besar Mendekatinya Mendengar ahuman keras di belakangnya Si kambing tua Menolih penasaran Seketika Kambing tua pun Melompat kaget Kemudian Melihatkan pakaian singanya Dia kemudian Melalui terbilip-bilip Masuk ke dalam hutan Semua binatang yang melihat singa palsu itu Kambur Langsung tertawa terbahak-bahak Tumpanya Si kambing tua Bersembunyi di balik pohon Sambil gemetar ketakutan Tapi Kambing tua itu Benar-benar kapok Dan Menyadari kesalahannya Kisah Lumba-Lumba Dan Hiu Di sebuah lautan yang luas Hidupkan seekor Lumba-Lumba Dan seekor Hiu Mereka bersahabat Namun Mereka memiliki sifat Yang berbeda Ikan Hiu Ikan Hiu Dikenal memiliki sifat Sangat serakah Banas Dan juga kejam Sebaliknya Ikan Lumba-Lumba Memiliki sifat Berkembar Dan juga bijak Pada suatu hari Mereka berdua Mencari makan Di lautan yang dalam Tanpa sepengetahuan mereka Sebuah perahu melayan Sudah berada tepat Di atas mereka Tak lama berselang Melayan itu Menebarkan jaring perangkapnya Ikan Hiu yang terkejut Segera melesat Menghindarinya Namun sayang Sahabatnya Lumba-Lumba Berangkap oleh jaring melayan itu Ikan Hiu pun berusaha menolong Namun Usahanya sia-sia Kini Sahabatnya si Lumba-Lumba Sudah berada di atas perahu Besarnya melayan tersebut Lumba-Lumba menangis Melayan yang melihatnya Jadi merasa iba Akhirnya Melayan tersebut Dilepaskan kembali Si Lumba-Lumba Melautan lepas Lumba-Lumba berhenti menangis Dan merasa Gembira Melayan pun tersenyum Karena melihat Lumba-Lumba Sudah tidak menangis lagi Si Lumba-Lumba Segera memberitahu Sahabatnya Ikan Hiu Bahwa Ia telah dilepaskan Oleh melayan itu Dan ia Sungguh sangat Terima kasih Namun Ikan Hiu Berfikiran lain Ia justru Menyimpan dendam Kepada nelayan tersebut Ia marah Karena semua masanya Telah ditangkap oleh nelayan Ikan Hiu pun Jadi benci manusia Sementara itu Lumba-Lumba Tetap berjanji Akan menolong manusia Jika mereka Berkena musibah di lautan Ia Merasa berhutang budi Terhadap nelayan Yang telah menolongnya Kura-kura kecil Yang lupa diri Di sebuah lembah Hiduplah seekor Kura-kura kecil Dia sangat ingin sekali terbang Seperti burung Saat itu Kura-kura Melihat Ada sepasang burung pelikan Yang sedang mencerimakan Di rawa Lalu Kura-kura pun Menyapa mereka Hai burung pelikan Mau gak Kalian mengajak aku terbang Mendengar ucapan Si kura-kura kecil Sepasang burung pelikan itu pun Tersenyum Dan berkata Oh tentu Kamu yakin mau terbang Tapi ada syaratnya loh Gigitlah kayu ini Dengan mulutmu Namun Jangan sampai dilepas ya Ingat Kalau kamu melepasnya Saat di atas Maka kamu akan jatuh Kura-kura kecil Tanpa pikir panjang Kura-kura kecil pun Mengangguk senang Setelah semuanya siap Mereka bertiga pun Terbang menemus awan Ketika mereka sedang terbang Perlihatlah seekor burung pipit Yang melintas di depan mereka Burung pipit terkaget dan kagum Melihat Ada seekor kura-kura kecil Yang bisa terbang Wow Hebat sekali loh Baru kali ini Aku lihat ada kura-kura Yang bisa terbang Apa jangan-jangan Kamu ini kura-kura ajaib Tentu saja Aku Sekor kura-kura Belum sampai kalimatnya selesai Si kura-kura kecil Jatuh ke bawah Beruntung Ia jatuh di tengah rawa Alhamdulillah Alhamdulillah Untung aku tidak kenapa-kenapa Nasib baik Aku jatuhnya di lumpur Ya Allah Nenek yang serakah Nenek yang serakah Tentu aku bisa cepat kaya Tentu aku bisa cepat kaya Terbang jagung Sambil terus memaksa ayam ajaibnya Untuk makan Makan Dan makan lagi Namun sayang Karena keserakahan nenek Akhirnya ayam ajaib itu Malah mati kekenyangan Sang nenek menangis Sejadi-jadinya Memikirkan nasib ayamnya Aku sedih Aku sangat menyesal Seandainya aku tidak serakah Tentu Ayamku masih hidup Sekarang Aku hanya bisa Mendapatkan Satu butir telur perak aja Semua sudah terlambat Karena keserakahan nenek Dua ekor beruang Bersaudara Di sebuah hutan Hiduplah dua ekor beruang Bersaudara Mereka berdua Selalu berebut makanan Lalu Membuat ibu beruang kesal Padahal Mereka berdua Sering bermain bersama Tapi Tetap aja mereka sering bertengkar Hingga tibalah suatu hari Dua beruang bersaudara itu Menemukan sebuah telur yang besar Rupanya Itu adalah sebuah coklat Yang berbentuk Sebuah telur besar Aku yang lebih dulu Menemukannya Jadi Coklat ini milikku Balas beruang kedua Saat mereka berdua Sedang berdebat Ternyata ada seekor Frigalali Setelah sedang meneratakan Hei kalian Mending gini aja Aku akan membagi kedua coklat ini Dengan adil Kedua beruang kakak beradik itu pun setuju Frigalapun Lalu membagi coklat itu Menjadi dua bagian Bun Satu bagian berukuran lebih besar Satunya agak kecil Tentu saja Ia sudah berencana Cik Agar bisa memakan coklat itu Nah Lihatlah Aku sudah membagi dua coklat ini Tapi Satu bagiannya agak lebih besar Aku akan memakannya terlebih dahulu Agar keduanya menjadi semak besar Frigalapun Itu memakan potongan coklat Yang lebih besar Tetapi Hal itu justru membuat coklat yang lebih besar Jadi lebih kecil Dari bagian lainnya Begitulah seterusnya Hingga kedua bagian coklat itu habis Hahaha Itu karena kalian terlalu serah Jadi kalian tak mendapatkan apapun Ujar serigala licik Sambil ketawa Pergi berlalu Kedua buruau itu pun merasa kesal Karena telah dibodoh-bodohi Mereka pun menyesal Karena telah diserakah Dan tak mau berbagi Dengan saudara sendiri Dan itulah mereka berjanji Untuk saling berbagi Kambing yang malas mandi Pada saat itu Ada tiga kambing Yang ingin sekali Pergi ke padang rumput Yang ada di seberang sungai Namun Satu-satunya jalan ke sana Adalah jembatan kecil Yang selalu dijaga Oleh buaya buta Agar buaya tidak mengetahui Ketika mereka menyebrang Si kambing pertama Dia mandi dengan bunga mawar Agar tubuhnya menjadi harum Wangi bunga mawar Kambing kedua Ia mandi dengan bunga melati Agar tubuhnya harum Seperti bunga melati Namun Berbeda dengan kambing ketiga Ia sangat malas mandi Karena jembatan itu kecil Mereka harus mengerang Secara bergantian Untuk kambing yang pertama Buaya buta itu Membiarkannya lewat Karena ia mengira Kambing yang pertama adalah Bunga mawar Lalu giliran kambing kedua Yang menyebrang Karena tubuhnya harum Bunga melati Buaya buta itu pun Membiarkannya lewat juga Dan si balah giliran terakhir Kambing ketiga Yang harus menyebrang Karena ia tidak mandi Buaya buta pun Mencium Aroma si kambing tersebut Akhirnya Buaya buta itu Menangkap Dan memansah Si kambing ketiga tersebut Kisah Bangau Dan Penghuni Danau Pada suatu hari Hiduplah seekor bangau Yang licik Dan ia tinggal Di pinggir danau Saat itu Ia mendapat ide Untuk mencari makanan Dengan mudah Ia menyebarkan berita bohong Kepada Seluruh penghuni danau Bahai ikan-ikan Kepiting Dan semua penghuni danau Ketahuilah Bahwa sebentar lagi Akan tiba Pusin kemarau panjang Air danau ini Akan kering Sehingga Semua penghuninya Pasti akan mati Dengan semangat Yang mengebu-gebu Bangau licik itu Berpidator di depan Semua penghuni danau Percayalah Kalian itu Harus segera pindah Ke danau hutan Yang lebih dalam Dan besar Kalau kalian mau Aku bersedia Memindahkan kalian Satu persatu Kesana Kata bangau Menawarkan jasanya Kemudian Bangau pun Memindahkan Penghuni danau itu Satu persatu Dengan parunya Tapi Ternyata Si bangau Berbohong Bukannya memindahkan Ia malah berhenti Di sebuah batu besar Disana Si bangau Memakan Ikan yang dibawanya Lalu Ia kembali lagi Ke danau Untuk Mengikut ikan lainnya Begitulah seterusnya Sampai tiba Giliran Si kepiting Bangau pun Membawa si kepiting terbang Ketika sampai di batu besar Betapa kagetnya Si kepiting Ketika melihat Ulang-ulang ikan Berserakan Bangau kurang ajar Kau telah menipu kami Ujar kebiting dengan marah Sambil menjepit leher Si bangau Sampai kuahnya Bangau sampai kehabisan nafas Demikianlah akhir hidup Dari Bangau yang licik Ikan Mas Ajaib Suatu hari Seorang nelayan miskin Mendapatkan ekor Akan Mas Dengan tancing Tolong Lepaskan aku Aku ingin hidup bebas Minta ikan mas itu Dengan memelas Pak nelayan itu pun kaget Dan kasihan Ia melepaskan kembali Ikan mas ajaib itu Kau tidak akan menyesal Namun kau harus berjanji Kau tidak akan menceritakan hat ini Kepada siapapun Termasuk Istrimu yang cerewet itu Seru ikan mas ajaib Sambil berenang Kembali ke lautan Ketika pan nelayan tiba di rumah Ia kaget Lihat Bubuknya sudah berubah Di istana indah Lalu Istrinya Sudah bergaul mewah Seperti ratu Dari mana datangnya semua kekayaan ini pak Tanya istrinya penasaran Aku mohon Kau jangan tanyakan itu Atau Semuanya akan menyep lagi Suruh pan nelayan kepada istrinya Tapi istrinya Terus mendesak Sampai akhirnya Pan nelayan Menceritakan tentang Ikan mas ajaib Saat itu juga Istananya yang indah Berubah kembali Menjadi gubuk Dan Semua kembali Seperti semula Kegigihan si monyet kecil Untuk belajar Di sebuah hutan Tinggallah monyet kecil Sama ayahnya Di rumah yang sederhana Ayahnya Sangat rajin bekerja Sehingga Ia jarang sekali Berada di rumah Alhasil Si monyet kecil pun Terbiasa hidup mandiri Meskipun begitu Si monyet kecil Tetap rajin belajar Ia bersungguh-sungguh Dalam bersekolah Karena ia Mempunyai cita-cita yang tinggi Suatu pagi Pak guru Mengumumkan hasil ulangan kemarin Yang meraih nilai ulangan tertinggi Adalah Monyet kecil Ucap pak guru Di depan kelas Semua teman-temannya Maka putangan Dengan riuhnya Monyet kecil pun tersenyum Ia membayangkan Wajah ayahnya Yang akan tersenyum lebar Jika mengetahui dirinya Meraih nilai ulangan tertinggi Di kelasnya Sepulang sekolah Monyet kecil dengan diang Berjalan ke tempat ayahnya bekerja Ia tidak sabar Untuk memberitahukan hasil ulangannya Kepada ayahnya tersayang Oh Anak ayah memang pintar Jika setelah ujian semester Nanti kamu juara kelas Ayah akan membelikanmu Sebuah sepeda Wah Benerannya Ayah gak bohong kan Baiklah Aku akan berjanji Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh Agar mencari juara kelas Ucap monyet kecil Dengan semangat Semenjak saat itu Monyet kecil Belajar lebih giat lagi Mungkin kadang Ia bahkan tidak tidur Agar bisa memahami pelajaran Dengan cepat Akibatnya Monyet kecil Jadi jatuh sakit Itu semua Karena selain ia kurang tidur Monyet kecil juga sering lupa makan Sekarang Ia pun menyadari Kesalahannya itu Untunglah Sebelum ujian semester Dimulai Ia sudah kembali sehat Besok adalah Hari ujian semester Karena aku sudah mempersiapkannya Sejak lama Aku bisa sedikit berhantai Tanpa harus tidur lorok malam Betapa bahagianya Hati monyet kecil Setelah Ia dinyatakan sebagai Juara kelas Ayahnya pun Sangat bangga pada dirinya Untuk menepati janji Kepada anaknya tersayang Ayah monyet kecil pun Membelikannya sebuah sepeda Sebagai hadiah Karena berhasil Menjadi juara kelas Wah Wah Betapa senangnya Hati monyet kecil Bijaklah mencari teman Di sebuah hutan yang lebat Tinggallah Pak Rusa Bersama istrinya Dan anak-anaknya Pak Rusa Bersifat baik Dan dia suka menolong Banyak binatang Yang memanggil Pak Rusa Sebagai Sahabat terbaik mereka Pak Rusa pun Sangat bahagia mendengarnya Pada suatu hari Pak Rusa Terimpa Kating besar Yang menyebabkan Kakinya terluka Pak Rusa pun Menjadi sangat khawatir Karena Besok adalah Hari berburu Dan semua penduduk desa Akan pergi ke hutan Dengan membawa Anjing pemburu Mengingat kakinya Sedang terluka Tentunya Pak Rusa akan mengalami Kesulitan Untuk melarikan diri Pasti aku esok Akan menjadi buruan manusia Bagaimana aku akan Menamarkan diri Jika berjalan saja Aku sangat kesusahan Tapi Walau bagaimanapun caranya Aku harus tetap selamat Aku masih ingin hidup Dengan istri dan anak-anakku Kata Pak Rusa Dengan kakinya Pijang Pak Rusa Berusaha berjalan Dengan tertatih-tatih Sampailah Ia di sebuah lapangan rumput Tempat kuda bekerja Rusa pun Menceritakan Permasalahannya Ia Meminta bantuan Kepada kuda Karena kuda Bisa berlari Dengan cepat Tapi Rupanya besok Kuda harus bekerja Seharian Untuk Majikannya Pak Rusa Akhirnya pergi Dengan kecewa Hingga hari menjelang sejak Pak Rusa Sudah mengunjungi Kledai Lembuk Bahkan beruang Yang dulu nyawanya Pernah ia selamatkan Semua tidak bisa Di mulutnya sih Berkata ingin menolong Namun Pada kenyataannya Mereka semua Sangat sibuk Hari itu Pak Rusa Mendapatkan pelajaran Tengah harga Dan sekaligus Pengalaman yang pahit Ternyata Mereka semua Bukanlah teman sejati Karena teman sejati Adalah Teman yang selalu ada Dan siap Membantu Kesusahan Sahabatnya Baik dalam suka Maupun duka Kancil hewan yang cerdik Pada satu hari Terlihat burung pipit Memakan sebuah donat Di atas pohon Pipit itu makan Dengan serat lahap Dan ternyata Tanpa disadari Si burung pipit Ada seekor kancil Yang sedang Memperhatikannya Halo Selamat siang Pipit yang cantik Siapa kancil Dengan suara yang ramah Hari ini Kamu cantik sekali Matamu Begitu bersinar Bulumu Begitu halus Warnanya indah Kamu luar biasa Pipit Mendengar pujian si kancil Burung pipit Merasa tersanjung Dan tanpa disengaja Lepaslah donat tersebut Dari paruhnya Memang nasar kancil ya Momen tersebut Dimanfaatkan kancil Dengan sebaik-baiknya Dengan sigap Donat yang datujuh pun Ditangkap oleh kancil Hei pipit Kau tertipu Sebetulnya Aku sangat menginginkan donat ini Aku tidak tertarik Dengan kecantikanmu Dadah pipit Terima kasih donatnya Pipit pun tertegun Melihat kelakuan kancil Memang kancil Hewan yang cerdik Aku sangat benci Kamu kancil Teriak burung pipit Dari atas pohon Belalang Dan burung hantu tua Di sebuah hutan yang lebat Hiduplah seekor burung hantu tua Yang pemarah Pada siang hari Burung hantu itu Tidur Malam harinya Ia bangun Untuk mencari makan Pada suatu hari Saat burung hantu tidur Belalang terdengar suara Berdengar suara belalang Yang sedang mencari Sangat keras Burung hantu tua itu Merasa terganggu Kemudian Ia meminta belalang itu Untuk pergi dari sana Hei belalang Pergilah kau dari sini Apakah kamu tidak punya sempat Dan santun Kau itu telah menganggu tidurku Namun belalang itu Namun belalang itu menjawab Dengan sedikit meremehkan Aku tidak mengenalmu Lagian Ini kan hutan Aku juga punya hak Buat melakukan apapun Terserah aku dong Bahkan belalang itu Justru berjanyi Dengan suara yang lebih keras Lebih keras lagi Burung hantu tua itu pun Berpikir keras Bagaimana caranya Agar si belalang ini Bisa diam Oh iya Apakah sobat kecil tahu Bahwasannya Kalau burung hantu itu Siang harinya Matanya rabun loh Itulah sebabnya Ia tidak bisa melihat Di dekat mana Si belalang bernyanyi Dengan berpura-pura ramah Burung hantu tua itu Memanggil si belalang Apa kamu tidak capek Terus bernyanyi Aku punya buah segar loh Kamu mau gak Sini Mampir ke rumahku Jangan sungkan-sungkan Akhirnya Si belalang Terhanyut oleh rayuan Burung hantu tua Ia langsung melompat Masuk ke dalam rumah Setelah dirasa cukup dekat Burung hantu tua Langsung memakan belalang tersebut Akhirnya Berakhirlah Nyanyian si belalang Saat itu juga Persahabatan tikus Dan burung berpati Hari ini Matahari bersinar Sangat terik Banyak binatang yang mengeluh Salah satunya Terlihat seekor tikus Yang sedang mendermandir Di bawah pohon rambutan Sepertinya Ia sedang mencari kesejukan Tumpet sekali kau berada di sini Celetuk burung berpati Yang baru hingga Yang baru hingga diranting pohon rambutan Iya nih Rumahku di sawah sangat tidak nyaman Jika siang hari terasa sangat panas Sedangkan malam harinya Sedangkan malam harinya Bah Dingin sekali Itulah sebabnya Kenapa aku di sini Ucap tikus dengan wajah yang murung Wah Kasihannya kamu Tapi Bukankah dulu kamu sangat ingin tinggal di sawah Iya sih Memang dulu aku sangat ingin tinggal di sawah Aku berpikir Jika hidup di sawah akan menyenangkan Pasti akan ada banyak makanan yang berlimpah Hingga aku tak perlu lagi bersusah payah Untuk mencari makan Tapi Ternyata hidup di sawah sangat menyiksa Jawab tikus dengan sedih Sekarang aku menyesal Karena Aku telah meninggalkan semua teman-temanku di hutan Dulu aku merasa Kalau hidup di hutan Aku cuma bisa makan seadanya Aku membayangkan Betapa enaknya hidup di sawah Dan Memakan padi sepuasnya Aku bisa makan makanan yang lezat tiap hari Namun Setelah tinggal di sawah Aku tidak dapat merasakan semua itu Memang benar Aku bisa sering memakan padi Tapi Itu pun Aku harus melawan bahaya Bisa ditangkap petani Atau dimakan ular Merpati Merpati Merasa iba mendengar cerita temannya si tikus Ia menyarankan Agar si tikus kembali ke hutan Karena di hutan Tikus memiliki teman-teman yang baik Mereka semua Pasti mau menerima tikus kembali Akhirnya Dengan ditemani burung merpati Tikus pun Kembali ke hutan Keledai licik Seekor keledai pergi ke pasar bersama tuannya Ia membawa Dua keranjang besar Yang bersih garam di tubuhnya Krutelnya adalah Mesti menyeberangi sungai terlebih dahulu Tanpa disengaja Sang keledai terleset Hingga jatuh ke dalam sungai Semua garam yang dibawa keledai tersebut Akhirnya terendam air Namun Kejadian tersebut Malah membawa si keledai gembira Asyik Sekarang Garam di keranjangku Jadi lebih ringan Karena Garam akan larut Ketika kena air Sehingga Berat garam di kantongku Kan jadi berkurang Asyik 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 Dan Kesokan harinya Si keledai Harus membawa kembali Dua keranjang Dan Kembali melewati Sungai itu lagi Karena liciknya si keledai Ia dengan sengaja Menjatuhkan dirinya Agar Masuk ke dalam sungai lagi Tentu Dia ingatnya kemarin Dia ingin Rumahnya juga berkurang lagi Tapi Ups Si keledai kaget Ternyata Keranjangnya bukan berisi garam lagi Namun Berisi kapas Yang malah Jika terkena air Kan jadi tambah berat Dengan terengak-engak Sang keledai Harus mengangkut kapas Yang beratnya bertambah Dua kali lipat itu Menuju pasar Yang cukup jauh Tom-Tom Si burung bangau Tom-Tom adalah Seekor bangau Yang senang beradu kekuatan Hingga pada satu hari Tom-Tom Menantang bangau-bangau yang lain Untuk berlombang Membawa karung Tom-Tom ingin menunjukkan Kalau dia lebih baik Daripada bangau-bangau yang lain Bisa terbang lebih tinggi Lebih jauh Lebih kuat Dan perkasa Aku sudah menyiapkan Dua karung Karung pertama berisi garam Dan karung kedua Berisi kapas Kemudian Aku akan membawa Karung kapas Dan bangau-bangau yang lain Aku akan menyuruhnya Membawa karung garam Aku yakin Aku bisa menang Karena kapas Lebih ringan Dibanding garam Pikir Tom-Tom Dengan liciknya Satu persatu Bangau-bangau itu Mulai terbang Saat sudah mulai tinggi Tiba-tiba Cuaca Berubah menjadi mendung Lalu Hujan pun turun Menang sangat lebat Akhirnya Kapas yang dibawa Tom-Tom Menjadi lebih berat Karena Kapas menyerap air hujan Tom-Tom pun Tidak kuat lagi Membawa karung kapasnya Untuk terbang Akhirnya Ia terjatuh Lalu terjerumbab Ketanah Sementara Bangau-bangau yang lain Tetap terbang Karena garam Tarut bersama air hujan Sehingga menjadi ringan Kasian sekali Nasi Tom-Tom Dia jadi terjatuh Lantaran licik Dan suka Membangga-banggakan Kehebatan dirinya Aku menyesal Kedepannya Aku tidak mau lagi Menjadi bangau yang sombong Dan licik Begitulah ujar si Tom-Tom Dalam hatinya Sambil menata Bangau-bangau yang lain Yang terbang semakin jauh Dan semakin tinggi Pemuda baik Dan keledai ajaib Di sebuah desa Hiduplah seorang pemuda Yang memiliki Seekor keledai ajaib Setiap kali kekurangan uang Si pemuda itu Cukup mengatakan Maka keledainya Akan memuntahkan Uang perak Dari mulutnya Setengah dari uang itu Selalu ia berikan Untuk orang-orang miskin Lalu Pada suatu hari Pemuda itu Bermalam di sebuah penginapan Penginapan itu Milik Tuan Kaia Yang sangat licik Dia memeras si pemuda Yang baik hati tersebut Dengan tagihan Yang sangat mahal Dan karena uangnya tidak cukup, pemuda itu lalu pergi ke kandang untuk menemui keledai ajaibnya. Ternyata si tuan kaya yang licik itu mengintip dan mengetahui semuanya. Lalu dia mencuri keledai ajaib itu dan menggantinya dengan keledainya sendiri. Aku akan kaya raya, aku akan kaya raya. Tunggu kasihan pemuda itu, dia tidak tahu kalau keledainya sudah ditukar. Tibalah saat dia kembali pulang ke rumahnya. Seperti biasa, ketika pemuda itu membutuhkan uang, ia melakukan hal yang biasa ia lakukan. Ia minta tolong keledainya untuk memuntahkan uang perak dari mulutnya. Namun, kali ini keledainya memuntahkan uang emas. Si pemuda yang baik hati itu jadi terkejut. Dia tidak tahu kalau keledainya telah ditukar oleh si pemuda kaya yang licik tadi. Namun ternyata, keledai milik si tuan kaya itu sebetulnya lebih berharga. Tidak saja selama ini Tuhan menyembunyikan keajaiban itu karena sifat si tuan kaya yang sangat licik. Kelinci Sang Pahlawan Siang itu terasa sangat terik sekali. Terlihat seekor kelinci berjalan dengan gontainya. Ia lapar karena seharian belum makan. Ketika melewati pepohonan, kelinci dikejutkan dengan suara rintihan minta tolong. Tolong aku, tolong aku, tolong, tolong. Dengan sigap, kelinci mencari asal suara tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sahabatnya si sapi sedang diterekam serigala. Sapi itu merinti kesakitan karena menunggunya berdarah akibat gigitan serigala. Barutnya pun tak luput dari cengkraman keku tajam serigala itu. Melihat sahabatnya menderita kesakitan, kelinci berusaha memberikan bantuannya. Halo serigala berkasa, jika aku jadi kamu, aku tak akan mau memakan daging sapi ini. Coba deh kamu periksa kakinya. Sapi ini pincang karena telapak kakinya luka tertusuk duri. Jika kamu tetap mau memakannya, maka hilangkanlah dulu durinya itu. Jika tidak, maka tenggorokanmu akan sakit seperti tertusuk jarum. Susah sekali loh, mengeluarkan duri yang telah masuk ke tenggorokanmu. Mendengar penjelasan si kelinci yang panjang lebar, serigala pun jadi percaya. Kemudian si kelinci dengan diam-diam mendekat ke telinga sapi. Ia membisikkan sesuatu yang gak akan terdengar oleh serigala. Sang sapi menganggung tangguk, tanda memamuk. Saat sapi mengangkat kakinya tinggi-tinggi, sang serigala pun mendekat untuk melihat lapak kaki si sapi. Dengan sekuat tenaga, ia pun langsung mendengang tepat di wajah serigala. Serigala pun langsung terdengang jauh ke belakang. Kemudian membentur batu. Seketika itu juga, serigala pun pingsan. Sang ular dan tikus Pada suatu hari di tengah hutan, terlihat seekor ular dan tikus yang sedang berbicara. Setelah diamati, ternyata si tikus tidak sengaja menginjak ular yang sedang tidur. Ular pun terbangun dan sendak menangkap tikus tersebut. Maafkan aku, sang ular. Aku tidak sengaja, aku tidak sengaja menginjakmu. Tolong lepaskan aku ya. Tentu saat nanti, pasti aku akan membalas kebaikanmu. Jika kau lepaskan aku sekarang. Hmm, kasian. Tikusnya kelihatan ketakutan. Tubuhnya bagaimana terhebat. Jihah, ha, 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 ha. Hei tikus. Mana mungkin binatang kecil sepertimu bisa kelak menolong aku. Ejek si ular. Namun, baiklah. Karena memang kau tidak sengaja, aku akan memaafkanmu kali ini. Jihah, ha, 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 ha. Kemudian, hari pun berlalu. Saat itu, tikus melakukan kegiatan sehari-harinya. Mencari makan di dekat hutan. Ia seperti mendengar teriakan minta tolong. Ia lihat ke kiri, ke kanan, ke depan. Untuk memastikan arah suara minta tolong tersebut. Dan ternyata, suara tersebut adalah suara ular yang waktu itu hendak memakan dirinya. Tikus pun menegati si ular itu. Shh, hei, jangan takut. Aku akan menolongmu. Kau siapa? Tolong bantu aku ya. Tolong lepaskan. Ujar si ular yang ketakutan. Aku adalah tikus yang waktu itu hendak kau makan, ular. Sambil menggigit tali perangkap yang menjerat ular tersebut. Dan akhirnya, suara ular pun bebas. Baiklah, aku tikus. Karena waktu itu, aku sempat meremehkanmu. Sungguh, kalau bukan karena engkau, aku pasti akan mati kena perangkap itu. Seperti itulah hidup. Kita tidak boleh meremehkan siapapun. Baik itu besar maupun kecil. Jangan keras kepala. Pada suatu hari, ada dua kambing yang berjalan dari arah berlawanan. Mereka bertemu di sebuah jembatan kayu. Jembatan itu kecil dan hanya bisa dilewati oleh seekor kambing saja. Kambing yang pertama berkata, Hai kamu, minggirlah. Biar aku yang lewat lebih dulu. Kau jangan menghalangi jalanku. Dan kambing yang satunya lagi juga ngotot. Tidak mau mengalah. Apa? Oh, tidak bisa. Akulah yang lebih dulu tiba di sini. Kamu saja yang minggir. Kenapa harus aku? Akhirnya, karena tidak ada yang mau mengalah. Mereka beradu kekuatan dengan saling dorong. Mereka saling menandu. Rasakanlah tanduk besarku. Aku tidak takut. Dan tiba-tiba mereka tergelincir. Lalu mereka pun jatuh ke sungai yang sangat dalam dan beras. Begitulah kisah dua ekor kambing yang tak mau mengalah. Burung gagaknya pintar. Saat ini kemarau panjang. Sungai, kolam, dan danau kering semua. Terlihat seekor gagak yang terbang mencari air. Terbang ke sana kemari. Ia menemukan pendi yang berisi air di hutan. Sang gagak berujar di dalam hatinya. Kendi itu sepertinya terisi air, tapi leher kendinya begitu panjang. Hmm, gimana ya cara aku biar bisa minum ya? Setelah lama ia berpikir, sang gagak menemukan caranya. Ketika ia melihat ada batu berserakan di sekitar kendih. Aha, sepertinya aku tahu gimana cara meminum air yang ada di dalam kendih itu. Aha, aku memang gagaknya pintar. Gagak mulai mengambil batu itu satu persatu. Dan memasukkannya ke dalam kendih tersebut. Setiap kali gagak memasukkan batu, permukaan air di dalam kendih itu menjadi naik. Semakin lama, air itu pun akhirnya dapat dicapai oleh paruh gagak. Hahaha, sedang sekali. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Saking hausnya, tanpa disadari, Sang gagak menghabiskan semua air yang ada di dalam kendih tersebut. Dengan senang hati, Sang gagak kembali terbang dengan riang. Kisah kancil dan harimau Di tengah hutan terlihat seekor kancil sedang berlain lari menuju pohon yang rindang Elangkah sejuknya berada di pohon ini Ucap kancil di dalam hatinya Saat ia mendonggak ke atas pohon Ia melihat benda tergantung dirantik pohon Wah ternyata itu adalah para lebah yang sedang bergerombol Lebah-lebah itu terlihat sibuk di depan sarangnya Kancil sangat ingin sekali menikmati madu yang ada di dalam sarang itu Tiba-tiba datanglah harimau yang akan memangsanya Kancil di letar ketakutan Setelah beberapa detik kancil mengatakan bahwa ia sedang disuruh oleh Nabi Sulaiman Untuk menjadi lagongnya Karena itu kancil meminta harimau Untuk jangan dulu memangsanya Harimau pun jadi penasaran dengan gong itu Kancil menunjuk sarang lebah dan tergantung dirantik pohon Dengan mengatakan itulah gongnya Harimau sangat ingin memukul gong itu Namun kancil tidak mengizinkannya Sebenarnya gong ini tidak hanya bersuara merduk Tapi barang siapa yang dapat memukulnya Ia akan menjadi raja hutan Mendengar penjelasan kancil Makin penasaran lah harimau Ia memaksa kancil agar diizinkan memukul gong itu Karena terus didesak Kancil pun mengizinkannya Tunggu 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 Aku tidak ingin dihukum Nabi Sulaiman Jadi aku harus pergi dulu Baru kau boleh memukul gong itu Harimau pun mengiakan kancil Lalu pergi meninggalkan tempat itu Dan pas pengetahuan harimau Ternyata kancil hanya bersembunyi Di balik semak-semak Harimau yang merasakan kancil sudah pergi cukup jauh Langsung memukul benda yang mirip dengan gong itu Betapa terkejutnya harimau Tiba-tiba ratusan lebar Dan menunggu marah Harimau baru menyadari Bahwa yang dipukulnya bukanlah gong Melainkan sarang lebah Dengan ganasnya Selebar-lebah menyerbu harimau Harimau pun Langsung lari meninggalkan tempat itu Sambil tawa kecil Kancil Keluar dari semak-semak Lalu Dengan santai Ia memakan madu Yang telah ditinggalkan pasukan lebah Semua memiliki kelebihan Hari ini Kodok berulang tahun Lalu Ia mengundang teman-temannya Untuk datang Tanda kelinci Rusa Kura-kura Dan burung elang Mereka saling memperkenalkan diri Dan saling menunjukkan kelebihan masing-masing Kodok mendapatkan geliran yang pertama Halo semua Perkenalkan Aku adalah kodok Yang pandai bernyanyi Nyanyianku Bisa dipakai Sebagai pertanda Akan turun hujan Aku juga bisa membantu Masmi nyamuk Ujar kodok Semua teman-teman Memberi tepuk tangan Yang meriah Sekarang geliran rusa Yang memperkenalkan diri Hai semua Akulah hewan yang paling cepat Di hutan ini Lariku Lebih cepat dari hari Mau Gimana Hebat kan Hebat kan Semua teman-teman Memberikan tepuk tangan Yang meriah Sekarang geliran kura-kura Yang memperkenalkan diri Hai semua Aku Mempunyai Pemurung Yang kuat Sebagai rumahku Bila ada musuh Aku tinggal memasukkan kepala Dan kakiku Kedalam rumahku Jadi Aku tak perlu lari lagi Untuk menyelamatkan diri Lalu Tibalah geliran pelinci Aku adalah hewan Yang memiliki pendengaran Yang sangat kuat Dan lompatanku juga Sangat jauh Aku bisa mendengar suara Yang sangat pelan Aku juga Memiliki telinga Yang panjang Lalu Mataku juga indah Kemudian Geliran terakhir Yang memperkenalkan diri Adalah Burung elan Yee Ha 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 Kalian pasti sudah tahu Cakar dan paruhku Sangat tajam Kuat Aku terkenal sebagai Penguasa Angkasa Ha 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 Demikianlah Mereka saling memperkenalkan diri Masing-masing dari mereka Memiliki Kelebihan tersendiri Pak Gembala Dan seekor Serigala Di sebuah peternakan Ada seekor serigala Yang jena Dan cerdik Ia selalu mengikuti Domba-domba Di peternakan Tanpa menyerangnya Apalagi Memangsanya Hmm Aneh Tidak biasanya Ada serigala Yang tidak senang Memangsa domba Punjar Pak Gembala Berbumam Di dalam hatinya Waktu pun berlalu Hingga Sampai suatu ketika Pak Gembala Sudah tidak curiga lagi Pada serigala itu Ia dengan santai Dan tenang Membiarkan serigala itu Bermain Bersama domba-dombanya Bahkan Pak Gembala Sudah menganggap Seperti anjing penyaga Suatu hari Pak Gembala Harus ke kota Selama satu minggu Ia meninggalkan Domba-dombanya Bersama serigala Karena selama ini Pak Gembala Sudah menganggap Serigala itu Sebagai penjaganya Namun Setelah Pak Gembala Pulang dari kota Betapa terkejutnya Bapak Gembala Lihat Apa yang sudah terjadi Semua domba-dombanya Yang dipelihara Selama ini Sudah habis Dimakan oleh serigala itu Pak Gembala Terkulelesu Kenapa aku Begitu percaya Pada serigala itu Ternyata Dimanapun serigala Berada Tetap saja Berbahaya Pak Gembala Hanya bisa menyesal Seandainya Ia bisa Mengutar waktu Tentu Dia tidak akan Pernah percaya Pada seekor Serigala Pemburu Dan elang Sombong Di sebuah hutan Hiduplah Seekor Burung elang Yang sangat gagah Burung elang itu Tinggal Di sebuah gunung Yang tinggi Pada suatu hari Ada seorang pemburu Yang ingin mencoba Menangkap elang itu Dia coba memanahnya Namun Selalu gagal Karena Karena si pemburu itu Hanyalah Bila kayu runcing Yang Apabila ditembakkan Pasti akan Meleset Melihat si pemburu Yang selalu gagal Sang elang Langsung tertawa Dia mengejeknya Dengan suara Yang keras Hei Kamu bisa menembak Tidak Apa perlu Kau kuajari Cara memanah Yang benar Sungguh Bodohnya Burung elang itu Dengan sengaja Melepaskan Satu helai bulunya Agar Sang pemburu Semakin marah Dan panas Sambil kesal Pemburu itu pun Mengambil bulu elang itu Lalu membawanya pulang Keesokan harinya Pemburunya penasaran Setu Kembali lagi Namun Kali ini Sang pemburu Meletakkan bulu elang itu Yang dia dapatkan kemarin Di belakang Anak panahnya Maksud awalnya sih Cuma buat penghias aja Namun ternyata Memiliki dampak Yang luar biasa Anak panah itu Tidak lagi goyang Karena angin Sehingga Anak panah itu Mengesap lurus Dalam burung elang Sehingga Mujur burung elang itu Mati Demikianlah Nasi tragis Burung elang Yang sombong Kisah Persahabatan Ayam Monyet Dan Kepiting Di tengah hutan belantara Hiduplah Seekor ayam Yang bersahabat Dengan monyet Meskipun mereka Bersahabat Sifat si monyet Sangat jelek Ia Suka Semenang-menang Terhadap binatang lain Suatu ketika Monyet Mengajak ayam Jalan-jalan Ketika hari Hampir petang Monyet Terasa lapar Kemudian Ia Menangkap Ayam Yang merupakan temannya Dan Mulai Mencabuti Dulunya Monyet Kenapa kau Lakukan ini Padaku Kau kan Sahabatku Teriak ayam Merontah-rontah Kau memanglah Sahabatku Tapi Aku sangat Lapar Si ayam Terus Merontah-rontah Seperti Aja Hingga Akhirnya Dia bisa Merleleskan diri Ia Segera berlari Dengan sangat cepat Untunglah Ia bertemu Dengan si kepiting Kepiting adalah Teman baik ayam Tanpa babi Ayam pun Menceritakan Semua kejadian Yang dialaminya Mendengar cerita ayam Si kepiting Menjadi naik pitang Ia lalu menyusun rencana Untuk Mengelabui monyet Ayam dan kepiting Sepakat Akan mengajak monyet Ke pulau seberang Yang menuju Dengan makanan Mereka Akan menggunakan perahu Buatan mereka sendiri Yang mereka buat Dari tanah liat Tanpa rasa curiga Monyet Menujui ajakan itu Difikirannya Ia akan mendapatkan Banyak makanan Di sana Maka Berangkatlah mereka bertiga Menuju pulau seberang Saat mereka masih Di tengah-tengah Ayam dan kepiting Mulai menubangi perahu Tanah liat Tersebut Si ayam Mematuk-matuk Perahu itu Sedangkan si kepiting Mengenangkan capitnya Akhirnya Akhirnya Perahu yang mereka tumpangi Menjadi bocor Dan tenggelam Seperti Dengan segera Menyelam ke dasar air Sedangkan ayam Dengan mudahnya Terbang ke daratan Tinggal Tinggal Monyet yang panik Berteriak Meminta tolong Help me Dia tidak bisa Berenang Hei kalian Kenapa kalian Melakukan ini Kepadaku Bukankah kalian Adalah temanku Teman Kau bahkan Mau makanku Apa itu Yang dinamakan teman Balas ayam Dari seberang daratan Monyet pun menyesal Dia memang telah Berbuat jahat Pada teman-temannya Itulah Balasan bagi siapapun Yang tidak menghargai Arti persahabatan Tiga kambing liar Seorang gembala Bawa domba-dombanya Kepadang rumpur Namun Keterang Dia mendapati Ada tiga ekor kambing liar Yang berkumpul dengan Kepada domba-dombanya Dia senang Karena Kepada teman-temannya Jadi bertambah Keesokan harinya Gembala itu Hanya memberikan Sedikit makanan Kepada domba-dombanya Namun Anehnya Ia memberikan Makanan yang lebih banyak Kepada Ketiga kambing liar itu Pak gembala berkumpul Kalau Ia merawatkan Kambing liarnya Dengan baik Setelah itu Mereka juga akan Mau tinggal bersamanya Saat pak gembala Membuka pintu kandang Kambing-kambing liar itu Dan tidak mau kembali lagi Pak gembala jadi kesal Kalian memang binatang Yang tidak tahu Terima kasih Padahal Aku sudah memperlakukan Kalian lebih baik Dibandingkan luar-luarku Tapi pak gembala Sambil berlari Salah satu ekor kambing liar Itu sebabnya kami pergi Elang besar menukik tajam Lalu menyambar Anak domba Burung gagak berujar Wah Burung elang ternyata Benar-benar mengagumkan ya Pikir sang gagak Saat melihatnya Elang itu aja Mampu membawa terbang Anak domba Tentu Aku juga bisa dong Karena Aku juga kan Seekor burung Tanpa pikir panjang Sang burung gagak Pun terbang Menekati ibu domba Lalu Menyambar punggungnya Eh Eh Allah Akbar Kenapa ini berat sekali Ya Allah Ternyata sang gagak Tidak bisa mengangkatnya Berkali-kali Ia coba Namun Tetap gagal Ibu domba Berteriak kepada burung gagak Eh Burung kecil Lepaskan aku Kamu bukanlah Elang yang kuat Kamu itu Hanya burung Pemakan biji Tegur ibu domba Dengan sangat marah Tapi Tanpa disadari Kaki burung gagak Sudah terjerat pada Bulu-bulu Ibu domba Aduh Aduh Tolong Tolong Gagak berusaha Sekuat tenaga Melepaskan kakinya Dari ibu-ibu domba Tersebut Namun terlambat Dari kejauhan Datanglah Bapak gembala Yang berlari Mendekat kepada Ibu domba Sang gagak pun Ditangkap oleh Bapak gembala Kemudian Sang gagak Dimasukkan oleh Bapak gembala Kedalam sangkar Dan dengan penuh Penyesalan Gagak hanya bisa Menangis sedih Hei Hei Tolong aku Tolong lepaskan aku Aku minta ampun Tolong jangan ditangkap Hei Hei Sang gagak Akhirnya menyesal Namun semuanya Sudah terlambat Seperti kata pepatah Nasi sudah Menjadi bubur Dimasukkan oleh selamat menikmati